Selama sekitar uangnya tidak asli, 200 juta rupiah. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan pemindu atau apa-apa. Saya tidak paham soal itu lah. Jadi sekarang kita bagaimana mengantisipasi uangnya. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengetahui uang rupiah yang meski. Jadi key poinnya, jangan menghafal ciri uang rupiah wangsu. Karena banyak sekali. Beda rumah yang mengetahui uang rupiah wangsu, beda lagi ciri-ciri. Jadi kalau ciri uang rupiah aslinya sudah kita hafal, sudah kita pahami. Dan insya Allah kita tidak jadi korban. Terus selain ciri-ciri asli uang rupiah, Juga ada tingkat kepingan yang baru sekarang namanya uang populasi. Jadi uang populasi itu dari satu atau dua lembar bisa dibuat jadi tiga. Jadi uangnya dipotong-potong, ditempel, tapi bukan seberapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.